Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Dewanggasudiahirawan dengan NIM I07717. Pada PK1 ini saya membuat sebuah alat sistem penyiraman tanaman otomatis dengan monitoring suku udara dan kelembapan tanah, guna meningkatkan produktivitas tanaman. Untuk latar belakang, umumnya budidaya dan perawatan tanaman sekarang ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu dengan menggunakan alat-alat sederhana, salah satunya ialah menyiram tanaman dengan datang langsung ke ladang tanaman lalu menyemprotkan air dari selang untuk menyirami tanaman. Hal tersebut menjadi rutinitas bagi para pemperdaya tanaman setiap harinya, dengan demikian hal tersebut hanya akan banyak mencetak waktu pikiran serta menguras tenaga. Cara kerja alat ini pertama-tama sensor Sol Monster akan meneteksi kadar kelembapan tanah, dan sensor di HD11 akan meneteksi suhu udara di sekitar tanaman, lalu tanda tersebut akan diolah pada Arduino, lalu akan ditampilkan kadar air pada LCD dalam bentuk persentase dan suhu dalam bentuk celcius. Jika kadar air kurang dari 30%, maka Arduino akan menemukan perintah ke relay agar menghidupkan pompa air sehingga mendapat mirami tanaman. Disini sensor mendeteksi kelembapan tanah tanaman sebesar 67,7%, dan disini seperti kita lihat pompa air tidak menyala. Lalu mari kita coba pindah ke tanah yang kering, jadi saya sudah menyiapkan tanah kering yaitu ini, mari kita pindahkan. Untuk pompa air langsung menyala, dan langsung menyalurkan air yang terhubung di selang, sehingga dapat menyerami tanaman.